RUBBANA LATU AKHINNA INN NASIHINA AU AKHBUNNA Bukan dulu jahilani namanya kalau tidak selalu membuat sensasi pada para penggemarnya Senin malam 14 April sembari live Instagram Pria muda dengan tinggi badan 169 cm ini Terang-terangan mengaku kalau dirinya cipirit Saya cipirit Seperti apa cerita selanjutnya? Jangan lupa videonya di like, bagikan, berikan masukan di kolom komentar bawah video ini Subscribe dan tekan tanda loncengnya bertulis semua Agar jika ada video terbaru terupdate Anda tidak ketinggalan informasi Berikut live full selengkapnya Mulai dari cipirit hingga cerita masa sekolah dan lain sebagainya Selamat menyaksikan Saya ingat buat TKB Saya masih ingat Masih ingat banget dulu saya cipirit di sekolah Ini menarik Waktu TK Sudah pernah suka sama cewek Pernah saya pas TKB Pas TKB dulu saya pacaran Ya nggak pacaran sih Saya cuma Apa? Eh ya The Champ Apa? TKB saya sudah Cium-cium cewek Semua cewek yang cantik saya cium semua Iya Iya Waktu SD udah pernah coba mix next time Ada fotonya cuma saya lupa di mana tuh Saya sama temen saya Namanya Dinda Sekarsari ya Pak Tapi saya udah last contact Saya TKB TKA udah Naksir cewek gitu Ada cewek cantik saya cium Pipinya Itu bertahan sampai Ini ya SD lah Dimaren guru-guru akhirnya Di CTKA udah Punya ini dulu Udah punya kebetan Cinta Pani Sepia Dulu lagi naksir cewek Nggak sekarang Lagi Cuma Prahasia Kenapa ganti foto profil Oke Karena Itu kan dulu Ingin kau tahu Terus sekarang Masa promonya udah lewat Dan nggak tahu juga kan kalian Suka yang lu Yang lucu atau yang pendiam Nggak tahu deh Dua-duanya Guys ini baterai saya tinggal 10% ya Sekarang masih merokok Masih-masih kadang-kadang Keling ngopi Ini saya baru pertama kali loh Live GNA Ternyata gini ya Pantai apa gunung? Gunung Seolah saya pernah Daki Mahameru Dekrit Mahameru Saya bilang ya Terus Persepsi saya Sebelum Sama setelah Naik gunung Langsung 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 Berubah gitu ya Langsung bisa Menghargai alam Langsung bisa Ya kan Kalau naik gunung Kayak dawatin pohon aja Harus yang Untuk ala Jawa itu Jadi Gunung kok saya Akhirnya waktu kelas 3 SMP itu Saya udah Bosen nakal Saya udah Nanti rumah Teman-teman saya baru nakal Bahkan nampak sekarang banyak Teman-teman saya yang Masa ini Lebih nafas terisal Jiwa yang Disa Kan saya Dihilang saya Dari dulu tuh Gitu deh Pokoknya Sampai 2 SMP Saya Oh iya Di Youtube Saya ada Saya Nyanyi Mama Tolonglah Ini pertanyaan menarik Belajarnya Tanya lagu Dari siapa Kayaknya ada perasaan ceritain ya Dulu waktu kelas 6 SD gitu Saya Naksir sama Cewek kuliahan Cewek kuliahan Terus saya Terus Apa Jalan ke PIM Jalan ke PIM Jalan ke PIM Terus saya disuruh Bawain tasnya Disuruh Bawain semuanya Pokoknya Terus saya bilang Dalam hati Kok saya jadi kayak security Gini ya Akhirnya saya bikin lagu Pertama kali itu Kelas 1 SMP Judulah Security Apa Perancangan 22 tahun ke depan Album Men-stalking Atau Distalking Nah ini menarik Apa ya Kok saya sih Distalking Nah itu betul Lebih baik jadi mantan Anak mereka Daripada mantan Anak baik Itu sangat betul Coba saya lagi Jari Dulu suka cewek putih Atau Exotic Ya ini Ini menarik Kak dulu kan Dulu gemuk Peradiat Gak pernah Pernah Saya waktu kelas 1 SMA Merasa Overweight Merasa Merasa Gak terlalu gendut Terus saya Dalam 3 bulan Itu ya Ada kali Gak makan nasi Sampai kurus Cengkring gitu Sampai akhirnya Dimarahin sama orang-orang Dulu kamu terlalu kurus Akhirnya 3 bulan Ada dari 6 Dari 6 4 Paling gendut 6 4 6 4 Turun ke 5 3 Tips dietnya Gimana Kak Gak makan nasi Nih Lumayan Lebih suka suara Mas Onjo Atau Arlo Lasso Jujur Arlo Lasso Karena Saya dulu Suka Dewa itu Pas jaman-jaman Pas jaman-jaman Pandawa 5 Saya ngefans Dewa itu Karena denger lagu Pandawa 5 Seperti yang saya bilang Tadi ya Satu SMP Itu saya Sudah nakal Dulu saya Clubing tuh Satu SMP Terus Ya gitu deh Tapi akhirnya Semua berubah Ketika saya Suka Nirvana Gue Kelas SMP Suka Jaw..! Terus Terus Suka Jadi gak Suka Mas Club Ma Dugam Gitu ya Dan Sampai Sekarang Tadi Sekarang Tadi Bagaimana anak wabing? Gak suka deh. Calon istri artis apa yang biasa aja? Maunya sih yang biasa aja. Apalagi yang Sarifah, anak santri. Itu kan paham agama gitu ya. Kalau artis kadang-kadang ribet. Belum mahal ongkosnya. Nah, ini pernah asik nih. Dulu kalau jual cinta berani tembak langsung. Gak pernah saya waktu itu sama temennya Al ya. Ada temennya Al baru ketemu hari itu saya tembak langsung. Ditolak guys. Dulu kenapa kalau foto suka serem? Oh ya serem ya? Enggak itu bukan serem. Saya emang orangnya ini apa? Susah. Susah senyum orangnya itu sebenarnya. Sebenarnya males saya senyum. Kalau lagi foto ya. Kalau lagi konteks foto. Cuma karena tuntutan aja. Jadi seru senyum-senyum kan. Jika ada pertanyaan, pasukan dan lainnya silahkan isi di kolom komentar bawah video ini. Like, share, subscribe, dan tekan tanda loncengnya bertulis semua untuk mendapatkan informasi gratis dari channel Berbagi Cerita Ini. Terima kasih dan nantikan video-video terbaru berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!